selamat menikmati dan bagikan cara membuat brownies mini cup bagaimana cara membuatnya tonton videonya sampai selesai ya disini saya menggunakan 200 gram tepung terigu 4 butir telur ayam kemudian ada 200 gram gula pasir lalu ada 1 gelas minyak goreng 30 gram coklat bubuk 1 per 4 sendok teh garam setengah sendok teh SP 3 sendok makan tepung maizena secukupnya sprinkle untuk taburan atau untuk topping diatasnya kemudian ada cup brownies mini yang kertas kemudian ada cetakan brownies mini yang terbuat dari sengnya 1 bungkus vanili bubuk dan ada coklat toast drink 1 saset untuk resep lebih lanjut bisa cek di deskripsi box ya langkah yang pertama siapkan wadah kosong kemudian masukkan telurnya masukkan gula pasir masukkan juga vanilinya masukkan SP nya kemudian di mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi dan di mixer hingga adonan menjadi putih berjejak oh iya bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya nah ini dia adonannya sudah berwarna putih dan teksturnya sudah berjejak kemudian kecepatan mixernya bisa dikurangi sedikit demi sedikit secara bertahap nah ini dia bisa dilihat teksturnya seperti ini lalu disini saya akan saring coklat bubuknya kemudian disini saya akan menyaring tepung maizena kemudian saring juga tepung terigunya ini tujuannya supaya tidak ada adonan yang bergerindil kemudian bahan yang sudah disaring tadi ini diaduk rata supaya coklat bubuk tepung terigu dan tepung maizena bisa tercampur dengan rata jika sudah tercampur rata masukkan bahan kering atau bahan yang sudah diayak tadi ke dalam adonan yang sudah dimixer ini kemudian diaduk menggunakan spatula saja diaduk menggunakan teknik aduk balik lalu tambahkan coklat toast ringnya jangan lupa diayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan atau adonan yang bergerindil kemudian diaduk hingga tercampur rata saya tambahkan dulu minyak gorengnya supaya sekalian dalam mencampurkannya atau mengaduknya kemudian diaduk kembali dengan teknik aduk balik jika dirasa adonannya kurang nyuklat bisa ditambah dengan pasta coklat secukupnya saja jika adonannya sudah tercampur rata disini saya menyiapkan gelas yang agak besar kemudian saya masukkan plastik segitiganya lalu adonannya ini saya masukkan ke plastik segitiga saya masukkan secara bertahap ini disini saya separoh dulu memasukkan ke plastik segitiganya kemudian bagian atas dari plastik segitiganya disini saya tali menggunakan karet karet gelang kemudian cetakannya kita lapisi menggunakan kap kertasnya satu cetakan cukup untuk satu kap kertas saja nah kemudian ini ujungnya yang lancip ini saya gunting kemudian saya isikan ke dalam cetakan mengisinya jangan terlalu penuh disini saya hanya mengisi setengah dari kap saja jika sudah kemudian di atasnya saya beri topping sprinkle untuk topping ini opsional juga bisa diganti menggunakan kacang atau bisa menggunakan almond atau bisa menggunakan mesi seres nah disini saya sudah memanaskan ovennya jika ovennya sudah panas kita masukkan adonannya untuk oven tangkring hanya gunakan lantai nomor satu yang paling atas dan lantai yang tengahnya saja untuk yang bagian bawahnya tidak usah diisi kemudian di oven selama kurang lebih 20 hingga 30 menit setelah di oven selama kurang lebih 20 hingga 30 menit browniesnya sudah matang bisa langsung dikeluarkan lalu didinginkan terlebih dahulu nah ini dia browniesnya sudah matang browniesnya ini kita dinginkan terlebih dahulu jangan langsung dimasukkan ke dalam toples bagaimana mudah bukan cara membuatnya sekian video dari saya jangan lupa untuk like komen share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum